oke guys welcome back lagi sama gue hari ini kalau bisa gue bilang ini adalah hari keempat gue nyobain yang namanya satu hari gue dua order yaitu apa itu namanya gokar sama si delivery cuman delivery gue pertama kali ngencel dan hari ini gue kena 100 ribu karena konsumennya minta sesuatu gitu kan jadi minta satu permintaan ekstra yang gak bisa dipenuhin ya udahlah daripada kenapa-napa gue mending gue hilang 100 daripada lebih gede gitu kan dan gue hari ini berangkat dari rumah kayak biasa gue berangkat kosongan sendiri kemungkinan nanti bisa ditemenin temen gue ataupun gak sama sekali ya yang jelas gue pick up di delivery itu di kupiks lagi gitu kan hari ini itu di jam 10 gue mulai loading dan sesuai pengalaman kemarin gue gak akan dateng terlalu awal banget karena kayaknya rugi jadi gue bakal vaksin aja gue nyampe sana yaudah sebut aja nyampe tempatnya ya jam 10 ya jam 10 itu kan gue nyampe gue gak akan mau dateng lebih awal awal-awal banget gitu loh buat absen disana terus moga-moga aja gak kayak kemarin yang orang-orang banyak tapi gue gak dapet titiknya gitu nah ini berhubung gue mau arah jemput konsumen gokar dulu jadi gue gak bisa cerita banyak nanti habis ngegokar kita bakal cerita-cerita lagi ya disimak aja videonya don't forget to like buat yang belum bisa di subscribe juga dan bisa dibantu juga untuk nambah-nambahin kira-kira apa yang bisa gue bikinin di komen di bawah gitu gue on the way jemput konsumen dulu untuk nambahin pundi-pundi rupiah gue lanjut nanti ya satu order udah selesai lumayan hari ini dapet gokar 30.000 nah berhubung tadi ku udah konfirmasi temen gue yang kemarin gak ikut jadi ya gue kayaknya hari ini fix sendirian moga-moga aja barangnya gak terlalu ekstrim lah kalo ekstrim bongkar sendiri lumayan nih ngeri-ngeri sedap juga kalau bawa barang di cubix apalagi dari PT-PT yang gitu lah gimana ya ngomongnya agak-agak ngeri-ngeri sedap tapi ya order ya nyalanin lah gue udah cancel dua biji tadi jadi sambil nungguin gokar dan sambil diarahin ke daerah Cimangis gue mau cerita kenapa tadi gue bisa sampe cancel orderan jadi tuh gue dapet order dua biji dan mepet banget ya kan nah untuk yang satu gue udah konfirmasi sebenernya gak masalah tapi yang satu ini yang gue gak bisa konfirmasi untuk tokonya jadi gue gak yakin kalo dia itu on time itu problemnya kalo dia on time it's okay kalo dia gak on time nah itu jangan jadi masalah kedua gue lupa juga karena si Ling Ling ini mobil baru gue baru inget juga ternyata dia platnya yang genek dan gue lupa liat kalender kalo ini tuh tanggal hari ini tanggal 19 jadi agak-agak murahaya kalo lo main di jam-jam begitu ya udah akhirnya dengan willing gue tanya ke CS katanya ya udah kalo lo mau cancel cancel aja selagi masih ada tanda silangnya dan itu di belakang akan denda 50 ribu tapi kalo misalkan apa tuh namanya gak mah disilanya gak parah-parah amat lah kalo denda gocap nah kalo misalkan lo udah mepet tanda silangnya udah gak ada ya lo mau gak mau udah gimana caranya lo jalanin soalnya kalo sampe lo cancel bukan cuman gocap yang hilang tapi yang bakal hilang itu adalah lebih dari 150 ribu bahkan ada kasus argonya cuman 200 dan datilangnya nyampe 350an tuh tapi ya begitulah kalo di delivery ya hari ini sih hitungannya gue keluar kayaknya untungnya cuman kopi sama rokok tapi ya daripada gak untung ya mending keluar kan ya namanya dagang kita dagang biasa kadang untung kadang rugi tapi sebisa mungkin ya gimana caranya biar tetep untung maksimal tapi ya gak nyurangin gitu kadang kalo lupa ya wajar orang yang tukang dagang kain yang tiap hari udah makanannya atau tukang jual nasi aja kadang bisa salah ngasih harga jadi tekor ya kalo ini itungannya salah predik lah jadinya begini begitulah abis parkir sekarang waktunya loading nah itu liat 4 tuner yang di depan yang ntar nih gue tembel nih nah itu yang di depan gue persis ya bravo 2211 ba nah itu ternyata juga mitra delivery dan itu ekonomi epic gak loh ini yang kemarin gue ketemu nih 4 tuner gue gak tau tebakan gue nih salah satu mahasiswa tajir yang cari duit kopi cukup keren sih menurut gue bawa 4 tuner pasuk-pasuk digun epic menurut gue jam 10 waktunya kita absen oke jadi sektor Oke ordernya udah dan tumben hari ini dari tiga raksa itu baik jadi lokasinya itu ternyata gimana ya agak jauh tapi barangnya kecil-cil amazing padahal jarang kejadian begini tapi ya asik sih Hai nah siapin ya selamat siap Oh bukan merah itu peng saatnya jalan berhubung ordernya enak gua rasa sih bakal cepet kelar nih hari ini kita nggak kalin terutama untuk yang titik geser atau orangnya tidak di tempat dan gue mau berbagi tips gimana cara lu biar bisa nganter enak cepet gitu buat yang pengen ikutin cara gua tapi lo harus modal tapi lu bisa nggak modal kalau lu mitra dari grab atau lu mitra dari gojek jadi mitra grab dan mitra gojek itu dapet privilege lu dapet pulsa telepon semua operator ya indosat dia ada kerjasama XL dia ada simpati pun nggak ada jadi lu bisa dapet paket internet murah plus bonus nelfon sesama dan operator itu bisa lu pakai buat nelfonin konsumen tapi kalau misalkan yang enggak disilahnya nggak join di situ lu bisa beli rata-rata sih pakainya nomor-nomor nggak jelas tapi kalau gua saranin lu mending beli simpati karena simpati itu masih netok money-nya lalu bisa beli telepon itu bisa buat telepon beberapa ratus menit atau beberapa puluh menit free selama satu hari jadi lumayanlah itu kan sebelum jalan sebelum lo ini lo mapping dulu lo samakan titiknya antara titik di peta dan titik aktual setelah lo mapping akan ketahuan tuh melesetnya berapa jauh nah jangan lupa di capture jangan lupa nanti lu harus mampir ke titik awal dan lu harus mampir juga ke titik yang originalnya lu capture dan kasih time stamp itu wajib hukumnya di delivery nah gua udah mampir masih tapi sayangnya order minimal jarak satu kilometer selisih baru diganti kalau misalkan masih under satu kilo lu nggak dapet tambah titik ceritanya tapi kalau misalkan di atas sekilo lu akan dapet titik baru atau tambahan titik ya jatohnya ya tambahan duit sih seperti itu garis besarnya nah untuk dari apa namanya titiknya sendiri ya gua nggak tahu dapet berapa karena gua belum pernah nyoba tapi cara itu sudah pernah dicoba sama rekan-rekan yang lain yang lebih dulu yang lebih paham dari gua kayak gitu dan untuk order yang seperti di part 1 yang nggak kekirim gitu nah itu gimana cara ngakalinnya lu harus ke titiknya mau 10 titik lu datengin even itu 10 titik 10-10 nya tidak bisa terkirim lu akan tetap dibayar tapi terms and condition berlaku yaitu lu harus ke titiknya dan setelah lu ke titiknya lu wajib telepon lu wajib foto time stamp dan lu wajib mencari terlebih dahulu jadi nggak tiba-tiba misalkan wah ternyata di contoh lah gua ngambil yang paling gampang yang familiar apa ya mcb sarinah misalnya mcb sarinah misalnya titiknya disitu tapi ternyata bukan di mcb sarinah nya gitu loh lu begitu nyami mcb sarinah nggak ada orangnya terus langsung lu batalin nah nggak gitu juga lu harus tetap diam di mcb sarinah cari tempat parkir lu lihat lu telepon konsumennya kalau konsumennya bisa dihubungi berarti order itu ada chance untuk dikirim dan itu wajib dikirim tinggal dimintakan lokasinya gitu dan lu tetap harus kirim kalau memang titiknya over dari satu below dari tempat titik awal lu bisa claim tapi terms and condition berlaku wajib lapor dan sebisa mungkin jangan lapor ke konsumen tapi laporlah ke customer service karena kalau lu salah ngomong dikit aja kan kalau di delivery dikit-dikit genda dikit-dikit genda ya itu agaknya menurut gua sih bahaya duit soalnya jadi ya biar enak kalau saran gua sih mending lu lapornya ke CS biar CS yang bantu karena ya lebih enak di CS ya kalau gua bilang walaupun terkadang ngomongnya kayak robot ya seperti yang gua informasiin kalau mau ngechat Hai CS itu harus menunggu nah sekarang kita nunggu dulu ngechat CSnya sambil berhenti di tempat pinggiran moga-moga sih dapet ya kalau dapet lumayan gua tadi udah ngabarin si CS dan ini dibalesnya untuk mohon menunggu gue juga udah ngasih moga-moga kelihatan ya ini lokasi gua dimana terus apa tuh namanya jaraknya berapa dan lokasi aslinya jadi tinggal kasihin aja moga-moga kalau misalkan begitu dikonfirm kalau memang nggak dikonfirm kalau memang sudah di atas satu kilo ya balikin aja ke tempatnya gua nggak mau pusing gitu kan secara delivery strict ya kita juga strict tuh jangan nyampe dia istilahnya dia strict kitanya kendor kalau mau strict taat-taat bareng gua aja tadi cancel orderan gua udah kena cepet tapi ya udahlah ya daripada-daripada gua kena ganjil genep mending gua ilang cepet dah gua ikhlas gitu kawan nih sambil menunggu gua mau cari sesuatu dulu lah yang bisa ditemil akhirnya orang delivery telepon gua dan katanya titiknya ditambahin setelah gua sampai confirm moga-moga aja bener kalau nggak ya ya begitulah nasib namanya kita mitra berarti pisaunya tajam sebelah dia mau strict gua seneng dengan cara strict tapi lu harus keep itu nih di atas 1,2 kilo kita on the way dan ini lokasinya sebelah kanan pelangnya SMK PGRI kalau gua nggak salah nama tokonya toko Wahana gua confirm dulu oke tadi gua udah sempet konfirmasi konsumennya by phone dan ini titiknya gua masukin di Google Maps terus dia ternyata keplesetnya nggak jauh kalau ini nggak akan nambah titik tapi ya lumayan sih Noh lihat di bawah nih gua deketin ya 11 kilo Aduh tapi namanya duit kita kecer kita jalanin tapi ya berarti secara teori si delivery ini dia mau tanggung jawab atas kesalahan jadi kita nggak perlu pusing untuk order order yang titiknya meleset yang perlu diingat hanya kita cek apabila lebih dari satu kilo kita konfirmasi ke CS untuk minta titik baru selebihnya tanggung jawab CS udah mau deket kubik malah mancet aduh ya sambil macet-macetan kita bakal closing video ini sekian informasi dari gua yang bisa gua berikan tentang pengalaman seru gua disaat gua pickup dan disaat gua ngantar nanti mungkin akan gua ceritakan juga gimana cara gua konfirmasi yang efektif ke konsumen jadi kita semua bisa narik enak dan happy don't forget to like subscribe and share thank you for watching see you on my next video gua js gua jen amin ketemu lagi nanti ya jangan bosen-bosen yaa mungkin bakal banyak ketemu sama gua nanti yaa